Jadi, di Bali itu ada satu pantai yang namanya Pantai Pandawa. Ada suatu cerita di masa lampau yang menarik perhatian saya itu malah berada di wilayah utaranya Pulau Bali kalau sekarang. Aku nggak tahu nih apakah perjalanan para Pandawa di tanah para leluhurnya itu sampai di Pulau Bali. Pada saat itu, saya ngeliat ada satu orang perawakannya seperti seorang Satria Mas. Sedangkan pakaiannya itu kayak pakaian kewayang. Nggak tahu gimana saya itu seakan-akan berkoneksi dengan batinnya Sang Pangeran yang masuk ke laut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana halif kabarnya kita hari ini? Alhamdulillah. Baik Mas Anton. Gimana Mas Anton kabarnya? Kabar baik tentunya. Alhamdulillah. Sobat Time Travel, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Terutama, saudara-saudara ku semua, teman-temanku semua yang berada di Bali. Kenapa Bali Mas? Ada cerita yang unik nih di sini. Nah, Sobat Time Travel, Alif kita kan udah tahu bahwa episode kita sudah memulai babakan baru ya. Masuk ke pada riset Mahabharata yang ada di Nusantara. Nah, kemarin udah diawali mungkin salah satu perhentian lah kali. Persinggahan pertama. Nah, mungkin bukan pertama juga kali ya gitu. Persinggahan para pandawa di Nusantara melalui episode yang ada di Gunung Guntur. Nah, saat itu kan juga Alif cerita bahwa ini nanti ada loh mas. Para pandawa ini masih ada melakukan penusuran ketemu dengan para leluhur di Nusantara sampai ke timur, ke arah timur lah gitu. Nah, aku kan jadi penasaran ya Alif. Ketika aku nyari-nyari literatur, segala macam, segala hal yang berbawa pandawa aku lihat. Tapi nggak serta-merta semua yang ada kata pandawanya aku ambil begitu aja gitu. Jadi, di Bali itu ada satu pantai yang namanya Pantai Pandawa. Ini destinasi wisata terbaru, tapi oleh masyarakat setempat malah justru banyak dikaitkan dengan kisah-kisah Mahabharata. Nah, kenapa banyak dikaitkan dengan kisah Mahabharata? Karena menurut warga setempat, mereka tuh melakukan perjuangan untuk mengubah Pantai Melasti waktu itu, yang namanya dulunya Pantai Melasti, menjadi Pantai Pandawa yang seperti orang kenal sekarang. Nah, jadi para masyarakat ini terinspirasi sejalan dengan kisah Mahabharata, di mana para pandawa membuka hutan dan kemudian mendirikan kerajaan Amarta yang itu. Aku nggak tahu nih, apakah perjalanan para pandawa di tanah para leluhurnya itu sampai di Pulau Bali pada saat itu. Nah, kalau dari penglihatan Alif, bagaimana tentang penaman Pantai Pandawa ini? Ada nggak sih sebenarnya di masa lalu justru pandawa itu punya kiprah yang benar-benar nyata di masa lalu? Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu. Jadi, sebenarnya membahas mengenai pariwisata di Bali, itu saya suka banget. Nggak tahu gimana ya, beberapa waktu kebelakangan itu lagi senang banget sama Bali. Makanya saya punya teman di Bali, itu sering kontak-kontakan sama dia, nanya-nanya. Istilahnya, bahasa-bahasi tentang gimana sih kehidupan di Bali, kos di sana berapa, biaya hidup, dan lain sebagainya. Iseng-iseng aja. Ternyata, kali ini kita angkat tentang Bali lagi. Dan Mas Anton ngebuka tentang Pantai Pandawa. Itu sebenarnya, saya belum ke sana. Ketika saya Bali, saya belum pernah ke sana. Cuman, kalau lihat-lihat di vlog, di Youtube, segala macam, itu bagus ya. Tapi ada hal yang menggugah saya untuk melakukan perjalanan secara spiritual, ternyata bukan di situ, Mas. Ternyata yang bikin saya tertarik itu bukan di Pantai Pandawanya, Mas. Ternyata, ada suatu cerita di masa lampau, yang menarik perhatian saya, itu malah berada di wilayah utaranya Pulau Bali, kalau sekarang. Jadi gini, dengan izinnya maha puasa, perjalanan spiritual saya itu berlanjut. Ketika sedang menelusuri jejak-jejak para Pandawa. Napaktilas, lah ya. Napaktilas, bahasanya. Banyak kisah Mahabharata yang berada di wilayah Sundalen, wilayah Nusantara, kalau sekarang. Jadi, pada saat itu saya ke sana, ke masa yang lampau, di wilayah utara Pulau Bali, dan perlu Sobat Time Travel ketahui, bentangan alam pada masa itu beda. Beda, Mas. Bukan seperti Pulau Bali yang sekarang. Bukan seperti Pulau Jawa yang sekarang kita tahu. Yang kita ketahui bahwa Sundalen itu sangat besar, wilayahnya sangat luas. Otomatis, Pulau Bali yang sekarang itu tidak seperti itu bentuknya. pun dengan apa yang akan saya ceritakan ini. Singkat cerita, saya itu berada di suatu wilayah utara Pulau Bali. Awalnya, saya itu berada di kisaran kayak hutan gitu lah, Mas. Hutan dengan pohon-pohon yang besar-besar, lebat, dan sebagainya. Pada saat itu, saya melihat ada satu orang perawakannya seperti seorang ksatria, Mas. Dengan pakaian itu kayak pakaian pewayangan, kayak tokoh-tokoh pewayangan. Kenapa saya bilang pewayangan? Karena beliau itu menggunakan aksesoris-aksesoris yang ada kemasan. Jadi ada gelang di sini, di tangan, bajunya, bawahannya kain. Itu menceritakan sekali seperti tokoh-tokoh pewayangan. Saya nggak tahu siapa. Saya awalnya nggak tahu siapa. Kemudian beliau itu mengarah dari wilayah selatan pulau tersebut, menuju ke arah utaranya, menelusuri hutan, semak blukar, dan lain sebagainya. Sampai di suatu ketika, beliau itu berhenti di salah satu titik hutan tersebut. Di depan itu masih hutan sebenarnya, masih hutan. Cuman lebih cerah daripada di wilayah yang sekarang. Kalau ini kan agak remang-remang, agak gelap gitu lah. Mungkin karena rimbun pohon-pohonnya. Tapi kesannya itu lebih cerah. Ngelihat kesannya itu lebih cerah, tapi masih jauh. Beliau itu duduk di salah satu tempat. Kemudian beliau itu seperti melakukan meditasi. Kemudian setelah beliau itu seperti bermeditasi, nggak tahu gimana dari arah utaranya beliau itu datang satu bapak-bapak, kayak bapak-bapak, dengan pakaian seperti pakaian pertapa lah, persih, warna putih, dan sebagainya. Perawakannya sangat bijaksana. Kemudian menghampiri si kesatria tersebut, pangeran tersebut. Nah, ukuran tinggi badannya itu jauh, mas. Jadi, si pangeran ini jauh lebih besar, jauh lebih tinggi daripada si bapak-bapak ini. Tapi uniknya, sang bapak-bapak ini, seperti resi lah ya, pertapa gitu, beliau punya karisma yang sangat kuat, yaitu nyepancarannya, auranya, hawanya, kerasa banget lah. Nggak tahu gimana, akhirnya mereka berdua itu berjalan ke wilayah utara. Beliau ini, sang kesatria, itu seperti ngikutin langkahnya sang resi ini, pertapa ini. Yang unik, mas, bapak-bapak itu masuk ke laut, lalu hilang. Karena masuk ke laut. Dan yang lebih uniknya lagi, sang pangeran ini, kesatria ini, itu ngikutin beliau, lama-lama masuk ke laut. Sampai akhirnya hilang di pandangan saya. Nah, di situ saya mikir, ngapain di sana? Saya tungguin, dengan waktu yang cukup lama, nggak muncul-muncul mas. Nah, akhirnya gini, saya ketika ke sana itu kan juga sebenarnya komunikasi juga dengan mas Amin. Dengan via telpon, dengan spiritnya mas Amin juga ke sana. Akhirnya, mas Amin juga menyampaikan sesuatu yang sama. Dan mas Amin bilang begini, nambahin istilah, nambahin informasi yang kadang-kadang saya tuh suka kelewat lah. Walaupun saya ngeliat, tapi kadang saya suka kelewat untuk dibicarakan. Mas Amin nambahin informasi juga sama. Pangeran itu ngikutin pertapa itu masuk ke laut, gitu. Nggak tahu gimana, beliau ya ngikutin aja. Nggak tahu maksudnya apa, beliau di sana apa, tujuannya apa, dan lain sebagainya. Dan mas Amin bilang, di sana itu kayak ada pancaran cahaya. Nah, ketika saya lagi ke sana, ketika saya lagi nungguin sang pangeran itu muncul dari permukaan laut, ternyata nggak muncul-muncul. Yang saya lihat malah ada pancaran cahaya dari wilayah laut di sana, dari airnya. Saya liatin aja. Jadi cahayanya tuh cahaya yang warna putih, tapi ke atas terang gitu. Berpendar dengan warna air laut itu. Nah, akhirnya saya nunggu-nunggu dengan waktu yang cukup panjang, nggak muncul-muncul, nggak muncul-muncul, bingung kan mau ngapain lagi gitu. Apa nih cerita yang mulia angkat? Akhirnya, saya mohon kepada Yang Maha Kuasa, saya berdoa lah kalau bahasa kitanya. Saya berdoa, dan Alhamdulillah mungkin saya diizinkan, saya diberi izin olehnya untuk melanjutkan cerita di situ. Nggak tahu gimana, saya tuh seakan-akan terkonek dengan pangeran tersebut. Dengan kesatria tersebut. Oh, jadi Alif nggak ngikut masuk berarti? Karena kan saya nggak tahu, nggak berani juga, nggak mau juga ke arah laut itu. Nggak tahu gimana, saya tuh seakan-akan terkoneksi dengan batinnya sang pangeran yang masuk ke laut tadi. Dan tahu nggak mas, apa yang diceritakan oleh beliau, yang entah beliau ada di mana, saya berada di pinggiran pantai itu. Beliau bilang bahwa, saya itu, ke wilayah sini, itu atas petunjuk yang maha kuasa. Saya ke sini mau memohon restu kepada para leluhur yang berada di wilayah sini. Restunya untuk apa? Beliau sebenarnya panjang ngobrolannya, tapi bahasa yang bisa disampaikan gini, kurang lebih. Ada sebuah kejadian yang mengakibatkan kami, saya, dan keluarga itu berada di wilayah sekitaran sini. Saya berjalan ke tempat ini untuk memohon restu agar diberikan segala macam kemudahan, kebaikan oleh maha kuasa melalui para leluhur. Karena kemungkinan di waktu-waktu yang akan datang, nanti akan ada sesuatu yang terjadi kepada kami. Dan itu sangat berat tanggungan kami. Andaikan kami tidak memohon restu kepada yang maha kuasa melalui para leluhur suci, mustahil kami bisa melalui rintangan tersebut. Itu minta restu sama bekal kali ya untuk yang berat ayu deh kali ya? Mungkin gitu, tapi pada saat itu kan saya nggak nanya. Beliau cuman bilang kayak gitu secara batin, lagi-lagi ini secara batin. Karena belianya masih ada di dalam laut itu, mas. Nah, kurang lebih itu yang beliau sampaikan. Sampai akhirnya saya nunggu ini yaudah nggak keluar. Tapi si pancaran cahaya itu masih ada, terus terang gitu. Nah, Liv, kalau dari kelima tokoh Pandawa ya, Pangeran dan Kesatria ini, Kesatria Pangeran ini, yang ceritanya yang paling menarik kan sebenarnya ya? Yang ceritanya dengan, yang punya petulangan yang mengesankan, terus kayak pengalaman yang di luar nalar, itu kan kayaknya cuma ada kayak dua lah ya. Aku kan nggak banyak tahu ceritanya tentang yang itu, tapi apakah ini Arjuna atau Bima? Sebenarnya gini, dari apa yang saya lihat dan dari apa yang saya ketahui bahwa, kita itu nggak bisa memastikan beliau itu siapa, secara pasti. Tapi dari literatur, kisah-kisah kuno yang ada, mungkin yang tadi Mas Anton sampaikan, ada dalam lima bersaudara itu, ada sebagian dari mereka yang lebih menarik untuk diikuti secara... kisah petualangannya. Sebenarnya semua kelima Pandawa itu Mas, punya kisah masing-masing. Karena kan, yang waktu di episode sebelumnya, kita ngangkat tentang Gunung Guntur, ternyata yang kita sebut sebagai Pandawa, mereka pernah ada di sana. Mereka menyampaikan bahwa kita akan terus berlanjut dalam mencari ilmu kehidupan. Di tanah leluhur kami pada saat itu, bahasanya. Nah, dari kelima ini yang saya lihat dan yang saya tahu, mereka itu mencar, ada waktunya mereka mencar mungkin untuk itu, mencari ilmu kehidupan, kehidupan yang mereka masing-masing. Mengemban ilmu, mencari ilmu yang mereka masing-masing lah. Akhirnya nanti mungkin nyatu lagi. Nah, beliau yang saya lihat di wilayah Bali kalau sekarang, itu mungkin bisa dibilang sebagai verkudoro. Karena perawakannya itu besar, tinggi-tinggi besar, keker, gagah, tampan, gitu. Dan auranya beda lah, kuat banget lah, gitu. Nah, ini juga aku kan penasaran nih kayak gini. Misalnya, tadi Alif cerita bahwa Bali zaman dulu dengan sekarang itu jauh-jauh berbeda. Nah, yang aku penasaran juga kan sebenarnya, apa sih yang Bima cari di sekeliling situ, yang dia masuk sampai ke dalam laut, gitu ya kan. Itu, kalau misalnya Alif bisa gambarkan sebenarnya, apakah itu alam yang kayak gimana sih sebenarnya? Apakah memang ada yang dituju? Atau kalau memang ada pesan atau informasi tambahan lagi yang beliau sampaikan ke Alif? Sebenarnya dari apa yang saya lihat, ketika saya ngikutin beliau ke dalam air itu, saya cuma bisanya berdiri di pesisir pantai tersebut, ngeliatin beliau nggak keluar-keluar dalam waktu yang cukup panjang, entah berapa hari, minggu kah, bulan kah, bahkan mungkin tahunan, saya juga nggak tahu, saya nggak ngikutin secara pasti. Tapi, dari kisah-kisah yang pernah kita angkat sebelumnya, kita pernah angkat tentang masa lembo. Iya, di utara laut. Di utara Jawa dan Bali, kan. Dan perlu diingat, wilayah zaman dulu, Sundaland, Nusantara itu sangat berbeda daripada yang sekarang. Dan masa lembo pada masa dulunya mungkin sudah, bukan sudah, memang tetap laut dari zaman dulunya. Bahkan sampai sekarang. Tapi sekarang kan ada pulau-pulau kecil. Kalau di kisah masa lembo, itu sebagai segitiga bermudanya Indonesia. Di sana ada kerajaan yang orang bilang, kerajaan jin lah, kerajaan gaib. Padahal, dibalik dari itu semua, ada yang lebih menakjubkan lagi. Yang memang itu adalah sebuah bangsa yang hidup di laut, di laut masa lembo. Mungkin, mungkin aja, ada kaitannya dengan cerita di masa yang lebih jauh lagi. Yaitu ketika Sangwer Kudoro itu ke sana. Dalam kisah-kisah Mahabharata, dalam kitab-kitab kuno Mahabharata, pewayangan, mungkin orang-orang yang sering baca, yang paham lah, kan para Pandawa itu banyak, ada lima orang. Masing-masing mereka punya kehidupannya sendiri. Punya istrinya yang masing-masing. Anaknya juga beragam. Sakti-sakti, mandraguna, dan lain-lain. Bahkan, diantara para Pandawa itu, ada beliau-beliau itu yang punya istri dari bangsa-bangsa yang lain. Yang paling terkenalkan salah satunya, salah duanya Arjuna sama Bima. Bima, iya, petualangannya seru banget. Apalagi kalau kayak Bima itu, menikah dengan, salah satunya dengan bangsa raksasa. Ya, hal-hal seperti itulah. Ya, mungkin penjabarannya bisa, Sobat Intervel tangkep kali. Jadi, saya juga mungkin aja ada sangkut pautnya, mungkin juga enggak. Tapi dari apa yang saya lihat sih, begitu sih mas. Mungkin kalau untuk lebih serunya lagi, kebetulan Mas Amin ada nih. Insya Allah di kesempatan kali. Oke, oke. Mungkin kita langsung hubungin Mas Amin aja untuk bisa sharing-sharing. Betul, bisa sharing versi yang lebih, bisa melengkapi, atau mungkin ada yang tambahan yang lainnya. Oke, Sobat Intervel, stay tune di channel kita. Kita akan menghubungi Mas Amin. Nah, Sobat Intervel, Alif, kita udah terbunuh dengan Mas Amin yang ada di Tegal saat ini. Assalamualaikum, Mas Amin. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anton, Mas Alif, iya, Mas Anta. Gimana, Mas Anta? Nah, Mas Amin udah lama nih. Kita baru berjumpa lagi via telepon. Mungkin bisa menyapa Sobat-Sobat Intervel yang mungkin kangen kan, Mas Amin. Silahkan, Mas Amin. Oke, siap, Mas Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tim ternyata semua. Waalaikumsalam. di Santara, Timur, Selatan, Utara, Setabar, dan semuanya. Oke. Selamat mencoba kembali dengan Amin dari Tegal. Tegal, oke. Mas Amin, tadi kan Alif udah cerita nih, versi Alif bertemu dengan sosok kesatria yang ada di pantai utara Pulau Bali. Nah, Mas Amin tentunya kan tadi Alif cerita bahwa sempat berkomunikasi dengan Alif dan bercerita tentang hal yang kalian semua lihat di sana. Nah, bagaimana versi cerita Mas Amin terkait dengan cerita sosok kesatria yang ada di pantai utara Pulau Bali. Silahkan, Mas Amin. Terima kasih, Mas Anton. Waktunya, Mas Anton. Lebih simpel aja, Mas Anton. Ya, Amin lihat sebenarnya itu. Beliau itu memang ya sangat-sangat satria ya. Sangat-satria ya. Jadi, badannya Allah ya. Jadi, dari semua ya ilmu-ilmu yang dimiliki beliau itu dilihat oleh oleh seseorang yang sakti juga ya. Nah, dilihat dari orang sakti yang apa, Mas Amin. Yang Amin tahu pesisir laut itu ya utara Bali itu loh. Nah, langsung sosok yang kekaryang di darat itu langsung mengejar, Mas. Langsung menenggalamkan dirinya. Dia mengejar sosok yang tadi melihat itu di dasar laut itu, Mas. Langsunglah kejar. Nah, terus ketemu, Mas. Ternyata disitulah beliau ketemu sama beliau di situ. Apakah beliau itu sebenarnya meminta restu atau bekal untuk kejadian di masa yang akan datang tentang laga Baratayuda? Ya, menurut Amin sih disitu beliau juga kayak gitu. Karena seorang sakti harus kayak gitu, Mas, membahan amanat untuk menjaga. Itu jangan beliau itu pakai sakti itu. Tentu, Mas. Oke, jadi paling tidak ada kesamaan penglihatan lah ya gitu ya yang tadi Mas Amin ceritakan gitu. Bahwa sama-sama harus, mas. Sama-sama melihat ada kesatria dan juga ada seorang kayak pertapa di sana dan kemudian mereka masuk ke laut gitu kan sampai akhirnya kayak meminta restu untuk satu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ada lagi Mas Amin yang mau disampaikan atau cukup itu saja? Jadi, ada sedikit sih memang saktria memang disitu kepengennya ya Nusantara itu benar-benar kalau sekarang pengennya dikena, diabadikan ya cerita-alul ceritanya semuanya sosok-sosok atau pangeran-pangeran yang terdahulu itu pengennya dibincangkan sampai punah gitu loh Mas. Oke, oke. Karena disitu kan keabadian, kerukunan ketentramanya dimiliki oleh semua waktu itu jadi kepengennya era sekarang itu diingat kembalilah sejarah itu itu ikutnya sejarah kayaknya ya, bukan kayaknya lagi oke Mas Amin oke Sobat Time Travel Mas Amin terima kasih atas informasinya yang melengkapi cerita kita kali ini sampai kita ketemu lagi di episode selanjutnya Mas Amin Nah Sobat Time Travel semoga cerita Alif dan Mas Amin ini memberi warna yang lebih memperkaya kita tentang napaktilas para pandawa di tanah para leluhur kisah mahabarata yang begitu besar Nah Sobat Time Travel terima kasih atas kebersamaan kita di penusuran episode kali ini semoga kalian suka tekan tombol like share, komen, and subscribe untuk selalu terhubung dengan episode kita yang terbaru sampai kita bertemu lagi di episode selanjutnya Rahayu dan Wassalamualaikum Wr Wb berkata Sub indo by broth3rmax